Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah kita bisa hadir di kesempatan kali ini Di acara peluncuran buku Guyon Maton Boleh tepuk tangannya Senang sekali seperti yang di belakang boleh kalau misalnya agak ini bapak-bapak Mas-mas agak merapat ke depan supaya kalau digambar dan difoto itu terlihat lebih padat gitu Meskipun harus ada jaga jarak sedikit ya Jaga jarak sedikit biar enggak dikomentari netizen nanti ya Kalau ada kerumunan atau apa Menggok agak-agak maju jangan kayak Sholat Jumat yang tembok-tembok dulu dipenuhi Tengahnya kosong Seperti biasa cowok-cowok kalau Jumatan pasti tembok-tembok dulu yang penuh Pager-pager dulu yang penuh tengahnya kosong buat tiduran ya Menggok di agak-agak merapat tapi jangan tetap jaga jarak aja ya Terima kasih Kepada semua tamu undangan dan peserta yang hadir pada siang hari ini Saya Yusrul Fariza akan menjadi berperan sebagai MC disini Yang sepertinya saya agak deg-degan kalau misalnya saya harus bercanda disini ya Sepertinya tadi Panitia bilang acaranya harus santai Tapi kok ada seriusnya nah di part serius ini yang saya agak deg-degan ini Karena ini juga disiarkan di TV-mu Tepuk tangan untuk TV-mu TV-mu ini ya saya gak boleh salah-salah kata nih Bisa kena somasi nih nanti nih Oke di acara peluncuran buku Guyon Maton pada siang hari ini di hari Jumat Saya juga gak tahu kenapa kok acaranya digelar di hari Jumat Biasanya kan acara di weekend ya Tapi karena kita Muhammadiyah biasanya satu hari lebih awal Jadi sepertinya acaranya memang sengaja dibikin di weekendnya Muhammadiyah itu memang hari Jumat Weekendnya itu memang dimulai dari hari Jumat memang yang enggak tahu habis Jumatan langsung enggak tahu slow apa enggak yang ini berangkat aja dulu Pokoknya weekendnya tuh tiga hari Alhamdulillah itulah privilege kita sebagai orang-orang Muhammadiyah karena weekendnya tiga hari Iya kan saya baru ngerasain libur di hari Minggu aja baru pas kuliah dari TK sampai SD sampai SMP SMA Jumat terus Ya namanya anak Muhammadiyah ya kan hari Minggu jalan-jalan di kok dewean jalan sendiri ini yang lain pada libur Oke acara yang pertama yaitu pembukaan marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmala secara bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Semoga acara pada siang hari ini berjalan lancar sampai dengan selesai nantinya ya amin Hai acara yang kedua adalah pembacaan Al-Quran oleh nuri ahli taqwa Hai waktu dan tempat kami persilahkan bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati selamat menikmati sadakallahu maulana al-azim nasrum minallah wa fathum qarib wa bashirah mu'minin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mana tadi catnya ya lupa aku tidak disiapkan q-card ya maaf ya semuanya revisi segala macam BHP ini saya harus buka-buka HP lagi untuk lihat ada revisi apa enggak siapa aja yang harus dipanggil oke terima kasih untuk Mbak Nuri Ahli Takwa atas bacaannya semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tadi menjadikan acara ini lancar dan santai walaupun nanti mungkin ada serius-seriusnya dikit ya namanya peluncuran buku dan di gedung Muhammadiyah masa bercanda terus ada serius-seriusnya dikitlah yang ketiga acara yang ketiga adalah acara selanjutnya ada prakata dari Mas Azaki Hoi Rudin ini beliau akan menyampaikan beberapa patah kata sebelum memulai acara ini dan nanti mungkin akan memberi sedikit testimoni tentang buku ini ya atau prakata aja Oh prakata aja oke maskernya merah putih bagus nasionalis sekali ya saya juga merah-merah putih masih kacamata merah baju putih bawahnya hitam nggak apa-apa langsung saja ke Mas Azaki Hoi Rudin waktu dan tempat kami persilahkan untuk prakata enggak lucunya cek Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Asyadu'ala ilaha illallah wahdawulah syarikalah wasyadu'ana muhammadan abdu warasuluh la nabiya wa'adah yang kami hormati Pak Muti selaku penulis kemudian para undangan yang terhormat Bapak Ahmad Basyarah kemudian ada Bapak Hadrianto ada Pak Fasil Daromo Beni ada Pak Victor dan seluruh keundangan tokoh nasional yang akan memberikan komentar lucu pada siang hari ini pertama selaku penerbit dari ebitimes.id ya izinkan saya memberikan para kata gak lucu ya yang lainnya nanti akan memberikan komentar lucu karena saya nggak bisa melucu dan ebitimes.id ini terkenal sebagai media keislaman yang fokus menyuarakan narasi Islam wasatiyah ya yang biasanya terkenal dengan artikel-artikelnya yang agak serius tetapi kali ini menerbitkan buku guenmaton ya jadi kenapa buku ini diterbitkan ada dua alasan yang pertama ada alasan subjektif ya ala alasan subjektifnya yaitu dalam rangka 54 tahun Pak Abdul Mukti ya dari buku ini berisi tentang apa namanya guen-guen humor-humor yang biasa beliau sampaikan di ceramah ilmiah kemudian pengajian dan media sosial beliau kemudian kami himpun ya dari di buku ini jumlah guennya 54 sesuai dengan usia Pak Mukti semoga beliau terus sehat produktif dan terus mencerahkan semesta ya yang kedua alasan objektif ya di Muhammadiyah ini memang kalau jadi orang lucu itu anomali ya anomali itu aneh ya minoritas ya jadi bahkan minoritas menjadi orang Muhammadiyah itu kebanyakan orang Muhammadiyah itu dikenal serius ya nah oleh karena itu supaya lebih mencairkan suasana ya jadi di luar sana ada demo ya ada demo yang sangat serius jadi di Indonesia ini apa namanya sedang banyak masalah kira-kira ada BBM yang terus naik ya kemudian ada masalah-masalah kekerasan yang itu tiap hari ketika kita melihat media sosial itu isinya kok masalah terus dan serius nah dengan adanya buku ini dan acara siang hari ini paling tidak lebih mencairkan suasana apa namanya kondisi bangsa ini sehingga kita sedikit bisa menjaga mental kesehatan mental kita mungkin itu sedikit eh sambutan atau para kata gak lucu dari penerbit ini kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mas Azaki memang teriakan-teriakan nggak lucu selalu terdengar dari sebelah kiri Mas saya tadi juga waktu awal MC mau present orang mau ngaji kok ah kok nggak lucu lah mau ngaji kok nggak lucu banyak aja harus lucu tapi memang lucu itu menjadi minoritas memang di Muhammadiyah ya nggak tahu kenapa itu sedikit sekali komedian-komedian dari golongan Muhammadiyah ya ini ya sepertinya ya kita harus anak mudanya harus harus lebih banyak lagi nih yang jadi komedian jangan cuman saya gitu ya harus harus ada lagi harus ada lagi kita rekrut yang lebih banyak lagi saya di Komika Indonesia itu ada juga Abdul Arsyad beliau juga salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah di Malang ada tretan muslim tretan muslim itu Unmu Surabaya Unusurabaya tapi enggak lanjut ya Mas langsung lanjut ke Akademi perawatan nggak lama Muhammadiyah tapi adalah bau-baunya Muhammadiyah dikit lah meskipun pecinya agak panjang tapi lebay juga ya terus ada siapa lagi ada Zawin Nur Ikram beliau juga kader IMM itu juga Muhammadiyah juga mungkin nanti bisa di ini bapak-bapak yang mungkin berkepentingan di sini ya nanti mungkin muktamar kita ada stand up live sendiri ya Nah itu tuh bagus tapi ya saya juga diundang ya saya nggak diundang ya sama aja ngapain saya ngusul gini saya saya usul tok ya diundang juga ya saya juga kan anak Muhammadiyah sehat satu-satunya komika di Indonesia yang punya kartu anggota Muhammadiyah saya itu saya saya sebagai syarat lulus dari mualimin waktu itu cuman cuman syarat tapi ya masih masih tersimpan masih tersimpan dan masih cerah berwarna hijau karena enggak kepake buat jaminan karena buat jaminan apa enggak kepake dulu saya buat rental CD juga enggak kepake ternyata ya dulu dulu sekarang kan kita bisa nonton kan banyak kan tontonannya kan ada di TV Muhammadiyah ada enggak sih acaranya apa masih cuman dongeng nabi-nabi yang dari tanah lihat itu Oh itu adi TV ya di TV beda beda TV TVnya wade kalau itu ya Ahmad Dalan Anda yang bilang Universitas Ahmad Dhani katanya kalau Ahmad Dhani istrinya dua ayo lanjut aja yuk ya memang dek kita sebagai orang Muhammadiyah itu juga juga apa juga minoritas terutama kalau kita perjalanan jauh kemudian kita harus sholat subuh di masjid yang sebenarnya kita enggak tahu masjidnya ini ada kunut apa enggak saya pernah sok sholat subuh di Masjid Ngawi tiba-tiba habis tidak kok luwe bacaannya saya kok beda saya enggak diajarin bacaan kunut ya memang ya udahlah pilihan masing-masing tapi ya gelo juga sih malu juga dilihatin kok sujud dewe ini terima kasih Mas Azaki asal asal atas komentar komentar prakata agak lucunya ya memang kita saya setuju sekali dengan Mas Azaki tadi poinnya adalah bahwa memang harus banyak komedian-komedian dari Muhammadiyah ya jangan cuman eh n wajah yang punya garis lucu Muhammadiyah juga punya garis lucu ada admin Muhammadiyah garis lucu di sini enggak ada apa-apa ada di belakang Oh anonim ya enggak boleh tahu ya Oke enggak apa-apa tapi terima kasih loh eBay times eh sudah pernah nge-upload saya sebagai salah seorang kader Muhammadiyah katanya setelah di-upload eBay time saya jadi banyak mengisi Universitas-Universitas Muhammadiyah nah pekerjaan saya itu pekerjaan saya komedian kok ya bisa-bisanya ngisi pembekalan ke Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Wokerto Lapa kurang anak Muhammadiyah muda bagaimana ini ayo ya ayo yang lebih lucu lagi ayo ini harus ada pembekalan kelucuan nanti ada di PP Muhammadiyah harus punya program itu penulisan materi lucu itu mungkin yang ngisi nanti Pak Abdul Muhti bisa ya Nah itu bisa set up dan panselnya itu biar bisa lebih tertata gitu biar Muhammadiyah tuh enggak isinya cuman anak-anak muda yang pakai batik ya kan biar kalau-kalau kita datang ke sini tuh ada yang pakai kaos band gitu enggak papa gitu loh kan bukan bajunya yang penting adalah hatinya yaitu nah kaos-kaos tapi kurang pennya kalau besok besok 420 atau barasuara nah itu anak indie banget gitu loh ya Hai selanjutnya adalah eh peluncuran buku dan penyerahan kepada para tokoh nah ini tokohnya ini karena disini belum diketik saya buka cat lagi ya sabar aja orang namanya juga eh lucu-lucu namanya juga acaranya eh santai tapi serius ya kan ini disiarkan di TV Muhammadiyah loh biasanya cuman ayangin kartun-kartun dari tanah lihat loh ini loh kartun dalam cerita-cerita nabi yang nabinya pakai cahaya nah ini hari ini ada acara ya terima kasih TV Muhammadiyah akhirnya saya bisa masuk TV Muhammadiyah jarang-jarang TV Muhammadiyah acaranya apa sih Pak ada ada acara lain nggak selain live streaming ini ah itu yang kurang kurang banyak yang lucu-lucunya ya nah lain kali kita apa ada sitkom-sitkom Muhammadiyah sendiri gitu loh jadi takmir masjid tuh ada enak apa enggaknya gitu-gitu tuh boleh tuh diusulkan ya ah mana tadi saya mau buka cat eh lupa nah ini dia peluncuran buku dan penyerahan kepada tokoh kami panggilkan kepada Bapak Hadrianto udah udah dapet udah dapet tapi kan secara simbolis belum diserahkan live streaming ini kebutuhan gambar tok Pak tolong kebutuhan gambar disini kebutuhan gambar Oh ya nanti pura-puranya enggak ini kan orang enggak tahu ayolah tolong hehehe Minta tolong lagi minta tolong minta tolong habibas komedian Oh Pak ya minta tolong Bapak Hadrianto eh ini dipanggil satu-satu dipanggil satu-satu kepada Bapak Hadrianto eh Monggo untuk penyerahan buku dan peluncurannya di tanda tangani enggak Oh tanda tangan nanti ya Oh sekaligus boleh Monggo yang menyerahkan siapa Oh oh mau yang iya dua yang yang menyerahkan siapa Hai Pak Abdul Mu'ti Oh ya Monggo Pak lu yang menulis sebentar-sebentar nah itu dia salah maju semua ya jadinya ya iya 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 lucu-lucu itu kalau bergub namanya warkop Pak namanya Sri mulat juga ada Bapak Hadrianto Bapak Umar Hadi Bapak Fasil Hadihanin Bapak Ramzi Bapak Mamun Murad Profesor Ruhaini dan Bapak Nasir efendi serta Doktor Ahmad Basaroh Monggo untuk maju ke depan ini demi kepentingan gambar ya betul-betul Pak ini saya bawa ke samping ya Pak biar ada estetikanya digambar gitu loh Nah satu ciri khas kalau misalnya kita datang ke sebuah acara yang isinya adalah orang-orang tua adalah kalau foto masih landscape ya bukan untuk kebutuhan instastory masih untuk kebutuhan WhatsApp keluarga yang foto masih gini masih banyak foto gini nih nah ini kan bagus untuk gambar nanti Pak saya di belakang saya main mainnya main belakang difoto dulu Pak monggo difoto berjejer untuk difoto ini seperti sekali lagi kebutuhannya adalah kebutuhan sosial media ya agak merapat Oh saya ikut Oh ya oke di sini nih Hai mas misi kebutuhan gambar Mas Hai kamera tengah oke terima kasih terima kasih Hai nanti yang manggil di-sambung aku jadi satu-sambung maju lagi satu naik maju lagi oke pas tengah nih pas tengah Pak ya center ya Oh terima kasih terima kasih untuk rombongan dari Sri Mula tuh rombongan bapak-bapak tadi ya mau sabutin satu-satu acara selanjutnya adalah sebentar saya balik lagi ke chat yang ada randaunnya Oke satu-satu Pak namanya juga ada cue card acara selanjutnya adalah komentar lucu nah ini yang acara yang kita tunggu-tunggu ini ini semacam kalau di stand up comedy ini adalah komika-komikanya ini ya komentar lucu komentar lucu ah komentar lucu ini langsung saja saya persilahkan yang pertama ada ah takut salah nama aku ini sebentar Pak ya sabar ya Hai ah salah ternyata ah yang pertama eh kami persilahkan untuk Bapak Adrianto untuk memberikan testimoni dan cerita-cerita lucunya bonggo Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihin usta'ainu ala umurid dunia baddin Asyadu ala ilaha illallahul malikul hakul mubin Wasyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Sadikul wa'adil amin Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmain Yang saya hormati Wakil Ketua MPR RI Doktor Ahmad Basyarah Dulu namanya bukan Ahmad Basyarah Tapi saya tidak akan cerita Nanti tidak lucu soalnya Yang saya hormati Duta Besar Ukraina untuk Republik Indonesia Ekselensi Fasil Hamianin Saya hormati Pak Umar Hadi Saya hormati Pak Rektor UMJ UMJ itu Universitas Muhammadiyah juga Karena dulu UMJ itu singkatannya bukan Universitas Muhammadiyah juga Tapi Universitas masuk jurang Karena begitu jalan itu kan masuk Ya di Muhammadiyah juga Yang saya hormati Pak Romo Beni Tentu saja yang tidak boleh sama sekali dilupakan adalah Sekretaris umum PP Muhammadiyah Yang Penulis buku yang Saya rasa sangat prolifik Mungkin sudah Berapa buku yang ditulis oleh Pak Abdul Mukti Mungkin belasan ya Belasan ya Jadi produktif Memang Pak Abdul Mukti ini Ya perpaduan antara Aktifis dan intelektual Jadi dalam diri Pak Mukti itu Terpadu Intelektual dan aktivis Intelektualnya Beludoktor dan profesor Mendapatkan master dari Australia Kemudian dokter di UIN Jakarta Lalu profesor Dan saya rasa Bukan hanya perpaduan antara Intelektualisme dan aktivisme Tetapi juga Pak Abdul Mukti ini Orang yang sangat setia Dengan Muhammadiyah Karena Pak Abdul Mukti ini Tidak pernah masuk organisasi yang lain Selain Muhammadiyah Jadi Ya organisasinya Muhammadiyah saja Setia Setia sekali sama Muhammadiyah Tidak pernah masuk organisasi yang lain Ini mirip-mirip Profesor dokter Haidar Nasir Jadi orang yang sangat loyal Dan setia pada Muhammadiyah Sehingga tidak pernah mau kemana-mana Dan saya rasa itu akan menjadi dalil Bahwa yang pergi kemana-mana itu Kurang loyal kepada Muhammadiyah Ya Dan kalau kita cermati Buku Pak Abdul Mukti ini Kebanyakan Sebagian besar Kalau bukan seluruhnya Itu jok-jok yang disampaikan Dalam ceramah Internal Muhammadiyah Karena memang Pak Abdul Mukti ini Penceramah yang handal Lucu Canggih Cuma kebanyakan disampaikan Di internal Muhammadiyah Itu saja juga menunjukkan Betapa Pak Abdul Mukti ini Seorang yang sangat loyal Pada Muhammadiyah Nah gitu Eh Jadi Saya yakin ya Kalau Pak Abdul Mukti ini Menjadi Calon Presiden Republik Indonesia Kalau Pak Abdul Mukti ini Menjadi calon Presiden Republik Indonesia Saya yakin 95% Memilih Pak Abdul Mukti Yaitu 95% Orang Muhammadiyah Karena memang beliau sangat loyal Setia dengan Muhammadiyah Tidak pernah kemana-mana Sehingga praktis Pak Abdul Mukti ini Seorang tokoh Muhammadiyah Yang Tidak terkontaminasi Terkontaminasi itu Kata lain dari Tidak teracuni Oleh Apa itu Oleh Organisasi-organisasi yang lain Jadi itu Itu saya rasa Pak Abdul Mukti Kita bangga Memiliki tokoh Seperti beliau Dan Saya rasa buku ini Sangat Menarik ya Bagi kita sekalian Acara peluncuran buku ini Meskipun acaranya Tidak begitu lucu Ya Tapi ya Lumayan Lumayan Saya ingat sebuah Sebuah cerita lucu Di kampung saya Kampung saya itu Kampung Muhammadiyah Nah memang di kampung saya Tidak ada yang NU Tidak ada ini Di Karanganyar Solo Lebih banyak itu Kalau santri ya Abangan Kalau santri yang abangan Kalau santri Muhammadiyah Dan yang lain Ya Abangan Maka di desa saya itu Pemilih paling besar PDI Perjuangan Hanya waktu caloknya Saya Ya karena Solidaritas sama tetangga Banyak juga yang milih saya Nah Maka karena kampung saya itu Apa itu Kampung relatif santri Tapi sekitarnya itu Tidak Tidak santri Ya Maka dulu Ada penyewaan Apa itu Penyewaan Kalau orang Bisa menyebut Penyewaan tip Tau tip Ya penyewaan tip Jadi ada orang yang Membeli alat-alat itu Untuk kemudian Kalau orang Misalnya Sepasaran bayi Sepasaran bayi itu Bayi lima hari Ya Hitan Atau orang Hajat menikah Dan sebagainya Menyewa itu Menyewa itu Menyewa itu Juga orang-orang yang Mengalami Apa Keluarganya meninggal Cuma Karena Tidak begitu Kaya dengan kaset Itu Kaset Ngajinya itu Surat Ar-Rahman Surat Ar-Rahman Yang Diulang-ulang Fabi'ayi Ala Irobikuma Tukatiban Jadi setiap Di Setiap orang Mendengar Bunyi tip itu Fabi'ayi Ala Irobikuma Tukatiban Orang yang Mendengar pasti Siapa yang Fabi'ayi Tanya kita Siapa yang Fabi'ayi Maksudnya Siapa yang mati Jadi Setiap Setiap itu Surat Ar-Rahman Fabi'ayi Ala Irobikuma Tukatiban Siapa yang Fabi'ayi Siapa Fabi'ayi Siapa Oh tak tendang Si San Fabi'ayi Jadi Saya 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 tendang Fabi'ayi Itu Karena Apa Fabi'ayi Ala Irobikuma Tukatiban Jadi kalau Dengar Ngaji itu Fabi'ayi Tandanya ada Orang meninggal Siapa yang Fabi'ayi Siapa yang Fabi'ayi Pak Arief Budiman Tadi saya Rupa Menyebut Nah Karena Daerah Abangan Saudara-saudara Sekalian Karena Dia daerah Abangan Maka Ya Tentu ada Konflik Ada ketegangan Antara Santri dan Abangan Jadi orang-orang Abangan Itu juga Suka Sinis Sama yang Santri Dan Santri Suka Sinis Sama yang Abangan Biasanya Kalau pemilihan Kepala Desa Itu yang Santri Tidak Pernah Menang Jadi Mirip-mirip Pilpres Saja Jadi Di Desa saya Kalau pemilihan Kepala Desa Pak Basara Tidak Pernah itu Santri Menang Seumur-umur Santri Itu kalah Sehingga Lurah itu Selalu Abangan Piyayi Abangan Karena Piyayi Abangan Tidak Bisa Membaca Arab Secara Tapi Dia Selalu Pidato Di tempat Kawinan Pidato Di tempat Orang Meninggal Pidato Suatu Ketika Dia Di tempat Orang Meninggal Dia Pidato Inna Lillahi Wa Ila Wa Ila Ilihi Ya Gak Bisa Dia Santri Santri Yang Duduk Di Pohon Tertawa Sinis Gitu Loh Pada Lurah Lurah Karena Jengkel Diketawain Dibilang Yang Penting Tuhan Itu Tahu Ya Penting Itu Tuhan Tahu Maksudnya Gitu Itu Sinisme Santri Sinisme Santri Kalau Sinisme Abangan Kalau Sudah Hari Raya Idul Adka Disa Saya Banyak Orang Korban Bahkan Dari Luar Luar Desa Itu Banyak Yang Korban Jadi Menyemboleh Kambing Itu Bisa Sampai Ratusan Nah Orang Orang Yang Piai Abangan Kalau Habis Selebaran Kumpul Kumpul Diantara Mereka Satri Masih Capek Urusan Korban Lalu Mereka Bilang Mereka Habis Makan Kambing Suaranya Makin Gandang Kalau Dengar Antara Habis Makan Kambing Suaranya Makin Gandang Gandang Itu Keras Suaranya Makin Keras Sehabis Sehabis Makan Makan Itu Apalagi Ya 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 Udah lah Itu saja Gantian Yang lain Mudah-mudahan Agak 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 Lucu Dikit Ya Enggak Jauh-jauh Sama Pembawa Acara Ya Karena Pembawa Acaranya Kelahiran Lamungan 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 Itu Ibu Kota Pengkaderan Muhammadiyah Jadi Memang Banyak Sekali Pimpinan Muhammadiyah Ini Berasal Dari Lamungan Termasuk Di Dalamnya Oh Ya Betul Ya Betul Betul Sekali Ya Mudah-mudahan Pembawa Acara Ini Tidak Pergi Jauh-jauh Dari Muhammadiyah Terima Kasih Selamat Untuk Pak Mukti Atas Terbitnya Buku ini Saya rasa Akan Sangat Membawa Manfaat Besar Untuk Menambah Dimensi Apa Dimensi Kemuhamadiyahan Disamping yang serius-serius Juga banyak yang Lucu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Hajrianto Yang sudah Menaruh Standar Yang Cukup Tinggi Untuk Komentar Lucu Sepertinya Di belakang-belakang Ini Sudah Menyiap Ini Apa Kelujuan Apa Yang Harus Disampaikan Ini Saya Bener Asli Lamongan Kota Yang Terkenal Lebih Terkenal Sotonya Daripada Saya Lebih Terkenal Pecelele Bahkan Di Twitter Itu Saya Pernah Mendengar Bahwa Ada Orang Yang Kaget Bahwa Lamongan Ini Ternyata Nama Daerah Dia Ngiranya Selama Ini Lamongan Itu Adalah Jenis Soto Soto Lamongan Oh Ada Jenis Soto Namanya Lamongan Saking Nggak Terkenalnya Lamongan Itu Nggak Ada Konser Musik Di Sana Sekali Pernah Ada Konser Musik Waktu Itu Pak Opik Berakhir Ricuh Itu Juga Saya Heran Sekitar Tahun 2008 2009 Konser Opik Kok Ricuh Itu Ngapain Diricuin Komentar Lucu Yang Kedua Ini Ada Salah Seorang Yang Terhormat Duta Besar RI Di Korea Selatan Nah Ini Opa Ini Ya Ah Bukan Ajusi Ini Ya Ajusi 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 Anyong Asyo Ini Pak Umar Hadi Kami Persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mas Mukti Pak Ahmad Basarah Yang Saya Hormati Mas Dubes Hajri Romo Beni Pak Dubes Fasil Pak Rektor Bapak Ibu Ibu Adek Adek Saya Mantan Dubes Di Korea Sudah Tidak Lagi Tapi Mungkin Ada Yang Penggemar K-pop Barangkali Ya Atau K-drama Drakor Drakor Ya Kalau Di dunia K-pop Itu Barangkali Yang Remaja putri Yang lebih Tahu Ya Kalau BTS Itu Kan Ada Pasukannya Namanya Army Ini Kalau Blackpink Apa Kalau Blink Kalau yang ada Orang Indonesianya Apa Namanya Secret Number Itu Itu Apa Namanya Penggemarnya Loki Nah Kalau Pak Mas Abdul Muhti Itu Nama Barisan Penggemarnya Itu Muhtinian Namanya Saya ini Sudah 20 tahun Sebagai Ketua Muhtinian Kebetulan Kita Seumur Dan Sama-sama Apa Namanya Dari Mulai Sama-sama Kurus Dulu Sampai Sekarang Sama-sama Lebih Kurus Lagi Jadi Saya Sungguh Menikmati Persahabatan Yang Sudah Begitu Lama Dan Begitu Langgeng Tapi Ya Dalam Persahabatan Seperti Itu Tidak Ada Cerita Yang Lucu Sebetulnya Hanya Saja Dulu Saya Itu Dikenal Sebagai Orang Yang Suka Bawa Rombongan Jalan-jalan Ke Negara-negara Lain Ini Di Masa-masa Tahun 2000an Jadi Tokoh-tokoh Lintas Agama Suka Saya Ajak Pergi Ke Negara-negara Lain Yang Paling Saya Suka Itu Kalau Dalam Komposisinya Itu Ada Mas Muhti Dan Ada Pak Hashim Muzadi Almarhum Plus Kalau Ada Romobeni Karena Itu Tiga Itu Mesti Sahut-sahutannya Seru Betul Jadi Kita Menikmati Saja Duduk Di Belakang Menikmati Orang-orang Ini Bercanda Ria Banyak Sekali Yang Lucu Dan Saya Banyak Mencatat Kelucuan Kelucuan Itu Saya Sudah Baca Sebentar Buku Ini Banyak Sekali Yang Terekam Di Situ Jadi Terima Kasih Kepada Adik-adek Yang Sudah Menyusun Apa Dan Menerbitkan Buku Ini Yang Yang terakhir Tadi Pak Senior Saya Mas Hajri Sudah Menyampaikan Mas Muti Ini Perpaduan Yang Hebat Antara Intelektual Dan Apa tadi Aktivis Mungkin Saya Tambahkan Satu Lagi Sedikit Pendidik Karena Memang Tipologi Beliau Lebih Mendidik Ini Yang Saya Catat Betul Dan Kemana-mana Saya Perhatikan Memang Yang Menjadi Apa ya Passionnya Yang Menjadi Keinginannya Adalah Terus Mendidik Generasi Generasi Berikutnya Jadi Kita Patut Syukuri Keberadaan Mas Muti Jadi Selain Lucu Juga Memang Di balik Itu Adalah Mendidik Yang Terakhir Itu Memang Ketika Saya Masih Bertugas Di Korea Selatan Tadi Karena Sebagai Penggemar Sempat Kita Paksakan Ini Sebelum Pandemi Terakhir Kali Mungkin Apa Idul Fitri Terakhir Sebelum Pandemi Itu 2019 Jadi Saya Bilang Sama Teman-teman Di Korea Selatan PCIM Itu Usahakanlah Undang Sekumnya PP Muhammadiyah Saya Bilang Itu Mereka Bilang Gak Berani Pak Karena Itu Tokoh Besar Kita Gak Berani Undang Sekum Aduh Gimana Saya Bilang Yaudah Akhirnya Dubesnya Harus WA Sekum Akhirnya Sekum Berkenan Datang Jadi Itu Saya Kira Idul Fitri Terakhir Sebelum Sebelum Pandemi Alhamdulillah Masyarakat Di Korea Selatan Bisa Menikmati Khutbah Idul Fitri Dari Sekum PP Muhammadiyah Pak Abdul Mukti Itu Berkesan Sekali Tentunya Khutbahnya Sangat Lucu Jauh Lebih Lucu Dari Komentar Saya Kali Terima Kasih Sekali Lagi Selamat Untuk Mas Mukti Dan Teman Teman Yang Membantu Menerbitkan Buku Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Umar Hadi Selaku Mantan Dubes Sudah Tidak Menjadi Duta Besar RI Untuk Korea Selatan Tapi Patut Kita Ajungi Jempol Dan Beri Apresiasi Terhadap Pengetahuan Pak Umar Hadi Tentang K-pop Ini Agak Lumayan Walaupun Harus Kita Kasih Ini Penggemarnya Blackpink Itu Namanya Blink Blink Kalau Penggemarnya Secret Number Logy Betul Itu Tadi Secret Number Adalah Girlband Di Korea Yang Ada Personel Di Personel Orang Indonesia Orang Jogja Asli Orang Jogja Asli Bahasanya Masih Medok Kayak Gini Gini Lah Dia Kalau Diwawancara Tapi Koreanya Lancar Bagus Juga Itu Memang Itulah Privilege Sebagai Orang Kaya Kalau Orang Biasa Aja Enggak Mungkin Bahasa Indonesia Tetap Medok Sudah Sudah Lidah Ibu Sudah Menjadi Lidah Ibu Nelidah Biasanya Mangan Sambel 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 Selanjutnya Ini Duta Besar Duta Besar Ukrania Ukraina 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 Nama Negaranya Ukraina Nih Sepertinya Teman Akrab Andri Shevchenko Pemain AC Milan Yang Sering Dimirip Sama Bapak Amin Rais Andri Shevchenko Buat Ukti-ukti Disini Harus Lihat Andri Shevchenko Muda Itu Mirip Sambel Bapak Amin Rais Dulu Sekarang Kan Sudah Sama-sama Keduanya Sudah Sepul Kepada Bapak Pak Shevchenko Kepada Bapak Vladimir Bukan Itu Bukan Nama Bukan Nama Gak Tahu Kan Ini Dubes Kepada Bapak Fasil Hamianin Hamianin Is that True Wih Bahasa Inggris Keren Yes Yes Sir You are Good So Good Yes Time Time is Your Monggo Please Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Bagi kita semua Pertama-tama Saya Mau Mengucapkan Mohon Maaf Maaf Atas Saya Tidak Bisa Berbahasa Indonesia Dengan Lancar Saya Masih Belajar Okay No I think Saya Kira Saya Ada Dua Masalah Di Sini Pertama-tama Saya Bukan Orang Muslim Satu Kedua Saya I Don't I don't Have a Sense Of Humor But Now I Think I Have Three Ketiga Kaki What Knappa No Knappa Kapan Kapan Kana Kana It's Because Badminton Badminton So You See Sport Can Not Be Can Be Not Only Good And Useful But Also Dangerous Especially Especially If People Getting Old Like Myself So My Good Friend Taman Saya Dubez Yudi Kris Nandi Dulu Not Dulu Two Month Ago Told Me No Badminton You Are Too Old No Badminton Saya Bodoh Didn't Listen To I Repeat I Don't Have A Sense Of Humor So It's Bad I Will Not Be Able To Tell Jokes Especially Especially In Presence Of So Many Muslim People Because I Know It's Dangerous Too So If I Get It Wrong Not Only One Kaki But So I Will Try To Tell About Something Else First Of All I I I I I I I I I New Something New I Didn't Know This Because Saya Baru Datang Ke Indonesia What Sepulubulan I Thought That People From Muhammadiyah Nalatululama Like Very Serious Kiyai Kiyai Like No Smiling Only Like No Honestly It's Not A Joke Right Berdoa Membacha 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 Kur'an And Salat Subuh Salat Salat Subuh Salat Maghrib Etc So When I Spend Some Month Here I Found That You Know I Discovered Three Things Indonesia Is About Three Things Actually It's A Joke Okay Please Don't Don't Love Because It's Bad Joke Maybe Pertama Pertama Tama Solat Kedua Berfoto Ketiga Makan So if you If you Understand These Three Things You Will Feel Very Nyaman Di Indonesia And My Second Discovery Really Which I Didn't 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 Expect That People Here Are Very Like Open Open Hearted That's Why You Can Understand Humor That's Why You Can Tell Jokes That's Why It Doesn't Matter Whether You What Kaya Rich Or Poor Or Muslim Or Christian Christian Doesn't Matter You All Come Together You Say Jokes You Smile You Love In My Country The Ukraine Adab Banyak Agama 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 Banyak 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 And It's Very Specific I Think It's Very Specific For My Country All People From All Religions They Communicate A Lot And They Tell Jokes About Themselves Always So I Am Christian I Don't Normally Tell Jokes About Muslim People About Jewish People No Only About Christian Jewish People Are Champions In Jokes So I Mean We Have In Many Places In Many Towns We One One Square Central Square Center Pusat Kota Yeah At Masjid At The Cathedral At The Synagoga And People Just Coming Saying Hi And Going Back And Then Coming Out Of Cathedral Masjid Synagoga Come Together Talk Discuss Play Jokes And Everything So What It Means It Means That Humor And Love And Jokes Is Something That Unite People A Part Of Your Motherland Your Tanahair Something That Really Unites People Not Money Not The You Know Sport But Really Humor And Jokes Well If You Allow Me I Will Try To Remember I Don't I Remember A Lot Of Jokes But Suddenly I Forgot Everything And In Ukraine There Are Many People That Go Hunting Hunting It's Like Yeah I Don't Like It I Never Like It But It's A Lot Of Jokes About Hunters So It's Neutral No Religions Involved Right There Is A Experienced Hunter And Young Hunter The Experience Hunter Exams Check The Young One Say Okay Young Men Adik Kalau No Dia No Kalau Kamu Kamu Berjalan Ke I don't What Hutan Yeah Hutan And Then You Meet Berkunjung No Berkunjung Meet Bertemu Wolf I don't Know Wolf Yeah What Do You Do You Don't Have You Have No Bullets You Just What Do You Do You Say I Don't Know Maybe Try to Fight Him No It's Maybe I Try To Hide No He Will Find You And Eat So So What I Do So You Know Remember This Wolf Is Very Much Afraid Of Wet Trousers So You Take Off Trousers And Use The Wet Trousers And Hit The Wolf On The On His Face And Then It's Fine He Will Run Away And The Guy Say Well It's Good If I Have The River Sungai A Puddle Of Water Somewhere Then It Will Be Good If Not What Should I Do And They All Say Don't Worry When You Were Getting Off Your Trousers They Become Wet Very Soon Because Of The Wolf It's Okay And Yeah So Well It's Funny Jokes For It's My Poor English Maybe I Didn't Get It Right But Anyway Another One Is The Last One Okay Because I Finished With This So I Would Not Again It's Not About Religion Okay It's Just About One Man Comes To Kiyai And Say Kiyai Like Teacher You Are So Experienced You Are So Wise Have You Ever Met Have You Ever Seen The Miracle In Your Life I Said Yes So Can You Tell Me About This Say Yes Once I Have A Day Like Saturday Which Is I Cannot Do Anything Tidak Bisa Bekerja Tidak Bisa Apa Apa And Then I Walk On The Street Berjalan And I See The Tass With Money With Wang And I See I Can't Pick It Up Because I Cannot Do Anything So What Should I Do So I Say I Say Berdoa To Han Do Something And You Know What Miracle Happened Everywhere Is Saturday And This Place Is Harikamis It's Actually The Jewish People Tell These Jokes About Themselves And Yeah Because They Cannot Do Anything On Saturday But Yeah We Have We Have This We Have This Tradition But Finally I Would Like To Say Something Not Not A Joke At All Something Serious It Was One Film In I Don't Remember Which Film And But I Remember What The Main Character Said He Said That To Everyone Who Sitting There And Watching Him Say You Know What's What's Your Problem You Are Too Serious The Serious Expression On Your Face Does Not Represent Wisdom Does Not Mean You Are Wise Bijaksana And Do You Know That The Main Crimes And The Worst Things Committed In This World Were Committed By The People With A Very Serious Expression On Their Face That's Why Please Smile Smile And Smile I Thank You Very Much Everybody Kaya Abdul I Wish You All The Success Really You Are Great Men Thank You For Inviting Me I Don't Understand Like Maybe 60% But I Try I Try Hard Thank You So Much Assalamualaikum Wa Yes Attention Please Thank you Sir You have My Respect Your President Is Comedian To Yes Boleh Tepuk tangan Untuk Ukraina Keren Presidennya Juga Pelawa Itu Tadi Lucu Banget Di Ukraina Banyak Agama Berarti Banyak Hal Liburnya Privilege Privilege Many Religion Many Holidays I Want To Ukraina Not Now Ten Years Selanjutnya Ini Agak Serius Seperti Yang Tadi Kita Sepakati Bahwa Acara Ini Boleh Saja Santai Ketawa Tapi You See The People Is Serius No This Is Not Serius This Is Fas Asking Where Is The Subtitle I Ask Where Is The Subtitle Ini Selanjutnya Ini Salah Satu Wakil Ketua MPR Ini Harus Agak Serius Untuk Dan Tempat Kepada Bapak Ahmad Basaroh Saya Persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi Nasda'in Wa'ala Umuri Dunia Wad-din Wassalatu Wassalamuala Asrafil Ambiya Iwal Mursalin Wa'ala Alihi Wasohbihi Ajmain Amma Ba'dur Sesuai Undang-Undang Protokoler Sebagai Pejabat Negara Saya Harus Menyebut Lebih Dahulu Para Pejabat Negara Itu Kata Perundang-Undang Protokoler Ada Dua Dubes Disini Ada Duta Besar Yang Mulia Dari Ukraine Tapi Karena Ini Acara Out of The Box Saya Langgar Undang-Undang Protokoler Itu Pak Hajri Izinkan Saya Untuk Menyapa Lebih Dahulu Sohibul Hajat Sahabat Saya Profesor Dr. Abdul Muti Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Teru Tangan Yang Beliau Yang Saya Hormati Yang Mulia Wakil Ketua MPR Yang Paling Legendaris Karena Zaman Pak Taufiq Mas Ini Beliau Membuat Yang Namanya Program Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa Dan Bernegara Gara-gara Beliau Membuat Itu Akhirnya Pak Jokowi Bikin Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Ini Ada Romo BNI Mesti Tahu Asbabul Wurud Sampai Kemudian Beliau Menjadi Duta Besar Bapak Doktor Humoris Kausa Hanya Atau Hanya Dr. Duta Besar RI Untuk Libanon Juga Yang Mulia Eksilensi Duta Besar Ukraina Untuk Republik Indonesia Dan Tadi Kalau Pak Umar Hadi Menyebut Mantan Duta Besar Lagi-lagi menurut undang-undang protokol Itu tidak ada mantan Pak Jadi Pak Hadi Umar ini adalah Duta besar Republik Indonesia Untuk Korea yang ke-13 Pak Sekum ada ajan maghrib Apakah ajan asar apakah Mohamadiyah Kalau sudah diizinkan kan berarti punya Kemudian Romo Beni Staf khusus Badan Pembinaan Dologi Pancasila Sahabat saya Mas Arief Udiman Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Ketum Pemuda Muhammadiyah Dan ada juga staf khusus Menteri Sosial Pak Ustadz Faujan Amar Yang mesti saya sebut juga Karena dari peri perjuangan ini Dan hadirin hadirat sekalian Mas Ramzi juga ada disini Dan hadirin sekalian yang mohon maaf Jika tidak saya sebutkan satu persatu namanya Saya sebenarnya agak Grogi juga Mas Hajri Karena beberapa kali saya diundang Ke kantor pengurus pusat Muhammadiyah Seingat saya sudah tiga kali juga Saya diundang di ruangan ini Untuk satu acara Dan selalu acaranya serius Tapi kali ini saya diminta oleh Sohibul Hajat Mas Mufti Untuk menyampaikan komentar Tapi yang lucu-lucu Apalagi begitu lihat setting forumnya Ini seperti stand up comedy Yang ada di salah satu televisi swasta itu Saya agak bingung karena Puluhan tahun saya menjadi seorang kader Itu belum pernah mendapatkan silabus Materi kaderisasi humor Jadi tidak tahu bagaimana saya Menyampaikan materi tentang Kegiatan pada siang hari ini Tetapi yang saya tahu Bahwa buku ini diterbitkan Oleh Profesor Mufti Itu dalam rangka peringatan 54 tahun Hari jadinya beliau Maka Dari buku yang dipilih ini Total bahan-bahan materi humornya Ada 54 Karena usia beliau di 2 September yang lalu Berusia 54 tahun Saya bersyukur beliau Berusia 54 tahun Karena kalau angkanya dibalik Beliau berusia 45 tahun Atau angkatan 45 Itu sudah terlalu Terlalu usur untuk berada Di posisi sekretaris umum PP Muhammadiyah Sehingga untuk itu Saya atas nama pribadi Sebagai sahabat Sebagai kolega Mengucapkan selamat hari jadi Prof. Mufti Semoga panjang umur Sehat walafiat Dan terus berkhidmat Melalui organisasi Muhammadiyah ini Amin Yarobal Alamin Yang kedua Saya boleh mengkritik Sahabat saya mantan Wakil ketua MPR Boleh ya Pak Pak Hadis Hidianto Tadi beliau mengatakan bahwa Prof. Mufti ini banyak ceramah Karena saking berkhidmatnya Di Muhammadiyah Ceramahnya itu hanya Di kalangan internal Muhammadiyah Nah saya ingin memberikan informasi Karena Bapak terlalu lama di Libanon Barangkali Bahwa Prof. Mufti ini Tidak hanya ceramah Di kalangan organisasi Muhammadiyah Tetapi sekitar seminggu yang lalu ya Ustadz Faujan Beliau memberikan tausyah Di acara rapat kerja nasional Baitul Muslimin Indonesia PDI Perjuangan Jadi justru buku ini Saya dapat informasi Akan diluncurkan Oleh Prof. Mufti itu pada saat Acara beliau di Baitul Muslimin Indonesia Nah Baitul Muslimin Indonesia ini Bapak Ibu sekalian Perlu juga saya informasikan Didirikan oleh Tokoh Muhammadiyah Yaitu diantaranya adalah Prof. Dr. Din Samsudin Kemudian juga tokoh Nadatul Ulama Gai Haji Said Agil Siraj Pada tahun 2007 yang lalu Bersama dengan Almarhum Haji Muhammad Taufiq Kemas Berkat dukungan Dari tokoh-tokoh Muhammadiyah Dan tokoh-tokoh Nadatul Ulama itulah Di PDI Perjuangan Ada yang namanya Sayap Islam Yaitu Baitul Muslimin Indonesia Jadi Kalau tadi Pak Hajri menyebut Istilah Islam Abangan Dan Islam Santri Saat ini Sebenarnya Teori yang dikembangkan oleh Clifford Gertz itu Sudah tidak relevan lagi Pak Karena di organisasi yang disebut Partai Nasionalis Islam sudah berkumandang Begitu megah Waktu kecil ya Jadi Perlu saya umumkan juga Kantor PDI Perjuangan DPP PDI Perjuangan Itu bersebelahan dengan Kantor Partai Islam Namanya Partai Persatuan Pembangunan Bersebelahan Karena ini warisan Orde Baru Sekarang lagi proses Dibangun juga Di sana Tetapi Sholat Jumat Bukan umat Islam Atau pegawai-pegawai Atau pengurus PDI Perjuangan Yang beragama Islam Sholat di masjidnya Partai Islam P3 Tapi sebaliknya Mas Ajri Karyawan Pegawai Dan pengurus Partai Persatuan Pembangunan Yang Partai Islam itu Sholat Jumatnya Di masjid PDI Perjuangan Di Diponegoro Bahkan Duta besar Palestina Karena kantornya Persis Pak Dubes Di depan kantor DPPD Perjuangan Duta besar Palestina itu Hampir setiap Jumat Sholat Jumatnya Di kantor DPP PDI Perjuangan Ini sebagai pengumuman saja Begitu ya Ya Dan saya tambahkan Pak Di Lenteng Agung Itu sudah berdiri Masjid yang amat megah Masjid itu Bernama Masjid Taufiq Kemas Untuk mengenang almarhum Haji Muhammad Taufiq Kemas Ya selama perjuangannya Karena beliulah Yang selalu berusaha Mensintesikan Mensintesiskan Antara apa yang disebut Dengan paham kebangsaan Dan paham Atau Islam Itu sendiri Karena beliau sangat unik Lahir dari keluarga Masyumi Tapi kemudian menjadi aktivis Organisasi nasionalis Dan kemudian Semasa hidupnya Beliau selalu ingin Mensintesiskan Antara Islam dan kebangsaan Maka di PDI Perjuangan Ketika tokoh-tokoh Baitul tokoh-tokoh Muhammadiyah Dan tokoh-tokoh Nadal Turuma Bertemu dan mendirikan Baitul Muslimin Indonesia Maka tagline Baitul Muslimin Indonesia Adalah Islam Nusantara Yang berkemajuan Untuk Indonesia Raya Islam Nusantara Yang berkemajuan Untuk Indonesia Raya Jadi sekali lagi Mas Hajri Mohon maaf Teori Islam Abangan Saya kira sudah kurang relevan lagi Di PDI Perjuangan Masih ya Sudah 62 tahun Ya Zaman memang sudah berubah Mas Hajri Dan terakhir Saya kira saya tidak ingin Berpanjang lebar Prof. Muhti Sekali lagi Saya menyambut baik Buku ini Dan Sebagai penceramah Empat pilar Warisannya Pak Hajri ini Saya hampir setiap minggu Dua-tiga kali Mas Hajri Melanjutkan legasi Mas Hajri Dan nyaris Saya sangat minim Referensi humor Dalam cerama-cerama itu Saya kira Prof. Benny Juga demikian Dan buku ini Akan sangat membantu kami Untuk mencairkan suasana Ketika menyampaikan materi-materi Yang sangat berat Sehingga oleh karena itu Saya berjanji Prof. Muhti Saya akan jadikan Bahan-bahan lelucon ini Sebagai referensi saya Dalam setiap cerama saya Tetapi Prof. Muhti Tidak perlu khawatir Saya akan melakukan plagiasi Karena pasti saya akan Kutip Sumber buku humor ini Dari mana Saya akan sebutkan Sumber buku adalah Guyon Maton Kaya Prof. Abdul Muti Sekum PP Muhammadiyah Dan yang terakhir Tidak perlu khawatir Jika diperlukan Membayar royalti Saya akan membayar Royalti setiap lelucon ini Baik Saya kira demikian Sambutan yang dapat saya sampaikan Sekali lagi Saya sangat bangga Dan mengapresiasi Prof. Muhti ini adalah Tongkoh lintas ormas Lintas generasi Lintas ideologi Sehingga relatif cair Ketika berkomunikasi Dengan berbagai kalangan Di seluruh Indonesia ini Dari tokoh-tokoh agama Agama Islam Hindu, Buddha Dan sebagainya Termasuk mereka yang Tidak menyukai agama Terima kasih Selamat Prof Semoga Tuhan Memberikan barokah Dan panjang usia Terima kasih Bila itofiq walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Ahmad Basoro Yang sudah Lucu sekali ya Lucu sekali Lucu sekali Selanjutnya Tidak usah Berlama-lama Ini adalah Wakil dari Konferensi Wali Gereja Indonesia Kepada Romo Benisu Setio Kami persilakan Yang saya muliakan Prof. Adul Mudi Dr. Ahmad Bhaskara Mas Tahri Dan Juta Besar Korea Selatan Masih melekat Sebagai sahabat Dan Juta Besar Ukraine Dan teman-teman semuanya Prof. Adul Muki itu Dikemari Tidak hanya Di Indonesia Tetapi Begitu Hampir setiap tahun Dia ada Dipatikan Dan ada Lelucon Betul ini Luar biasa Mempertobatkan Seorang suster Terapis Teman saya Teresia Itu gak bisa Gak pernah Tertawa Begitu Prof. Mukti Bercerama Dia tertawa Dan mengirim Fotonya Kemana-mana Jadi Hebatnya itu Sampai Pop aja Bisa tertawa Kalau Prof. Mukti Membijakan Jadi gini Prof. Mukti Ini Punya yang namanya Kuasa Kuasa yang disebut Kuasa ilahi Dan kuasa magis Apa kuasa magis itu Mas Kalau kita Baca ya Lelucon dia itu Tidak hanya Sekedar Membuat tertawa Tapi membuat Hati terguncang Membuat orang Akhirnya Berefleksi Dan mempertobatkan Orang Tapi juga Ada kuasa ilahi Buku Yaitu Mampu Menyatukan Mendinginkan Suasana Sehingga Joknya Mok Mukti Itu Jok Kelas Wahid Nah Yang masalahnya Orang yang bisa Melakukan ini Intelektualnya itu Di atas rata-rata Saya gak bisa Guyon karena Di bawah rata-rata Sehingga Prof. Mukti Mengatakan Saya digelari Yang terpelajar Karena kurang Dipelajarin Jadi Menarik Saya itu Kalau waktu kita Ke Belanda Saya itu bagian masa Prof. Mukti Itu Cair sekali Dan dia Bantu Dengan Pak Andres Yawango ya Mas ya Joknya itu Menarik Di Geneva Yang begitu Cara Prof. Mukti Menjelaskan Tentang komplek Indonesia Itu sederhana aja Dengan Jok membuat Parlemen Bisa paham Oh gitu ya Indonesia itu Jadi Bagaimana Kemampuan Prof. Mukti Pak Umar Itu adalah Mampu Membangun Yang disebut Energi Yang positif Jadi Ini layak Dibaca Dan buku ini Menurut saya Excellent Tidak ada Kiai besar Yang mampu Menghasilkan jok Setelah Pak Asimus hati hilang Kita kehilangan Sampai Setelah itu Ya Prof. Mukti Tidak ada lagi Dulu ada Gustur Jok-joknya Setelah era itu Habis Yang kedua Para Romo itu Kalau ketemu Prof. Mukti Itu bisa Tersenyum-senyum Jadi tiap tahun Itu ditunggu dia Hebatnya Prof. Mukti Tiap tahun Dan dia Menyampaikan Waktu dia Diundang Dalam kompresi Luar biasa Pendidikan Toko-toko dunia Prof. Mukti Mengubah Paradigma Pendidikan Itu dengan Joknya Itu sampai sekarang Menjadi apa Tidak hanya menjadi Jok Tetapi menjadi Perubahan Paradigma Suatu pendidikan Dunia Jadi menurut saya Prof. Mukti itu Sebenarnya layak Jadi salah satu Presiden Jok Indonesia Layak dia Presiden Jok Indonesia Maka saya akan Tutup Kalau Surabaya mengenal Ludruk Marqueswan Ludruknya itu Namanya Garingan Saya akan membuat Puisi Garingan Secara spontan Mengenai Buku ini Lucu Adalah Kata Demi kata Yang dirangke Dan kata itu Penuh dengan Nada-nada Bukan nada datar Tapi Nada-nada Yang membuat kita Terguncang 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 Dan nada itu Membawa Satu kata Merombak Tembok-tembok Kekuasaan Dan Dialah Kekuatan Nurani Kata-kata Progmukti Adalah Kata yang tak bersayap Tetapi Kata yang menyayat Membuat Jantung Dominasi Kekuasaan Menjadi Terjebur Dan tak Mampu lagi Menjadi Orang-orang Yang Bingung Dan Linlum Buku Progmukti Adalah Buku Untuk Kita Karena Lelucunya Adalah Kemanusiaan Yang Ilai Selamat Progmukti Dan buku ini Harus Mengguncangkan Kita Karena lewat Buku ini Dakwa menjadi Lebih Humanis Dan dakwa yang Penuh senyum Itu Berarti Mampu Membawa orang Masuk surga Jadi Kalau orang Membawa Kelucuan Membuat orang Tersenyum Dan membuat Tertawa Berarti Orang itu Membawa orang Masuk surga Terima kasih Mohon maaf Bila suatu Kurang berkenan Terima kasih Romo Benny Susetyo Selanjutnya Dari DPP PIKI Ada Pendeta Victor Remed Waktunya Kami Bersilakan Thank you Master of Ceremony For giving me Time Do you Understand Yes Because I met Mas Mukti The first time In England 2004 2004 And Therefore I speak Speak English With him Terima kasih Jadi ini 2004 Saya ketemu Pertama kali Sudah ketemu Memang sudah lucu Waktu itu Jadi 2004 Dan Akhirnya Setiap kali ketemu Dimanapun Di bandara Di tempat Manapun Isinya Lucu-lucuan Aja Dan Kalau saya Di Muhammadiyah Saya merasa Ini rumah kedua Saya Kenapa Benar Karena Karena Ya banyak lah Pak Dibio itu Pembimbing saya Lalu Mbak Rahmat Tadi baru saja keluar Urusan bencana Mas Ajrianto juga Urusan bencana Kita di HFI bareng Lalu Ya pokoknya Begitu-begitu Nah Awalnya Saya itu Nah ini persoalan Kesalahannya orang Kristen Menghadap Melihat orang Islam Waktu saya di Jogja Gempa Ya pokoknya Dengan Dengan Muhammadiyah Bahkan pertama kali Saya mengajak Gereja-gereja Asia Pasifik itu Itu Acara di Universitas Ahmad Dahlan Jogja Di bawah masjidnya Jadi orang-orang Kristen Gereja Asia Pasifik Wuh Kita Bikin acara Di masjid Foto-fotonya di masjid Pertama kali di Indonesia Dan kemudian Foto-foto seperti yang tadi Mas MC bilang ya Itu untuk urusan Sosial media Wah orang Muhammadiyah Indonesia Menyambut gereja Asia Pasifik Nah Ceritanya waktu gempa Jogja Saya kepincut dengan seorang Ustadz kampung Di Bambang Lipuro Bambang Lipuro itu Daerah 100% Muhammadiyah Ya kecuali yang tidak Pokoknya 100% Muhammadiyah lah Akhirnya lakukan Segala sesuatu Nah Gara-gara orang Kristen Pokoknya masuk situ Teman saya itu Dari Iaian Sunan Kali Jogo itu Profesor Mahasin Semua Langsung Prof Tolong ya Diatur ini Ini kanan lembaga Kristen ya Ini diatur nih Kerjasama dengan Dengan warga kampung sini Dengan takmir masjidnya Kebetulan si Ustadz Muhammadiyah itu ya Untuk bikin acara Psikososial Pelayanan Pengajian Dan lain-lain Diundanglah Profesor Mahasin Sekali Oke Dua kali Oke Tiga kali Oke Yang keempat kali Ustadz Muhammadiyahnya panggil Pak Pendeta maaf ya Bok kami jangan di NU kan Ini semua yang bicara NU semua Mendingan kami di Kristen kan Daripada di NU kan Wah salah Cuma gara-gara saya belajar Di situ itu kan di Jogja banyak Saya belajar, belajar, belajar Akhirnya saya ngerti lah Berbagai macam tentang Muhammadiyah dari si Ustadz itu Jadi bukan dari orang-orang hebatnya Muhammadiyah Awalnya dari Ustadz di kampung itu Nah Beberapa hari kemudian Kerjasama dengan GMNU Di Gunung Kidul Di GMNU Gunung Kidul Karena ajaran si Ustadz ini Saya langsung belagak Bisa bahasa Arab Kepada teman-teman NU di Gunung Kidul Teman-teman Pokoknya Kita ini berusaha bersama-sama Antar agama Tanpa golongan semua Kita Fasta bikul Khoirat Langsung ya Pak Kami NU Jangan di Muhammadiyahkan Masya Allah Salah lagi ya Jadi begitu lah Jadi ini persoalan-persoalan ini Ya Pokoknya kita mesti mengerti Dan kemudian Yang lebih parahnya lagi Karena di buku itu ada Pak Hashimu Syadi Saya pernah waktu World Office Conference Ajak menantunya Pak Hashimu Syadi Dengan Karena dia dokter ilmu lingkungan Dan juga Anak-anaknya Pak Rozio Monir Dari NU Kerjasama dengan Gemim Di Sulawesi Utara Wah Suka guyon Lucu terus Lucu 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 Dan ketika lucunya Berakhir itu Saya bilang Karena saya moderatornya Di antara pendeta-pendeta Sulawesi Utara Mohon maaf ya Saya bilang Ini memang Dua santri ini Santri-santri Ya I.N Jadi suka yang lucu Untuk banyak orang Islam Mereka pun Ini orang I.N ini Suka Suka Apa Singkatannya itu Ya I.N itu Ingkar Allah Ingkar Nabi Makanya mereka kayak gini Suka Suka kebablasan Yang terjadi apa Sesudah itu Secara khusus Ketua Sinodenya Kalau gereja itu Ketua Sinode ya Mohon maaf Para bapak-bapak Dari I.N Sunan Kalijoga Yang dikatakan oleh Pak Victor itu Bukan resmi Dari kami Sampai di luar Saya diceramain Bo jangan gitu Lah Saya udah biasa Dengan teman-teman ini Tapi itu seperti itu Dan akibatnya Itulah yang saya membaca buku ini Isinya seperti itu Mari kita mengenal orang lain Dengan lebih baik Salah satunya Yang saya mau komentar Nomor 12 Sudah baca ya Tentang haji itu ya Ada 10 macam haji Tapi ada kurangnya Karena itu terlalu jauh Harus ditambahlah Haji Sumatera satu ya Atau haji luar negeri satu Singapura gitu ya Yang pertama Harusnya ada haji Sima Tupang Jadi itu haji Malming Haji Sima Tupang Haji siang malam Tunggu panggilan Gak dapat-dapat panggilan Berangkat Siang malam Tugama Yang kedua Haji Singapura Itu sudah pernah biasa ya Haji Singapura itu Karena gak punya Dana cukup Gak sampai kemana-mana Tapi Singapura Tapi Singapura itu Singkatannya Haji singkat Asal-asalan Pura-pura Balik kembali Dianggap Seperti itu Tapi karena Haji Mukti Adalah dari Kudus Kita mungkin berharap Haji Kudus lah Yang Barokah Kudus itu apa Karena Usaha Doa Untuk Sesama Alhamdulillah Terima kasih Semoga saya bisa lucu Paling tidak Bisa mengalahkan Anda Maturun Terima kasih Mas Mukti Dan semua teman-teman yang lain Terima kasih Penita Victor Rembet Sebenarnya saya dari tadi Menahan-nahan Untuk gak Ngojekin soal agama ya Tapi dua penampil tadi Saya tunggu closingnya Kok gak ada salamnya Gak usah Gak usah Saya aja Tapi sudah bagus Sudah Pelfastabikul Khoirot Sudah bagus ya Tinggal apa Sahadatnya Betul Saya dari tadi Mau menahan Itu ya Takut Ini kok Dibilang Membercandai agama Takut Disomasi juga Komika-komika Kan banyak yang Disomasi Begitu-begitu Saya gak mau Jadi salah satunya Tampil disini Yang disini Ketawa-tawa Pulang-pulang Kok dapet panggilan Lanjut saja Kita ke Selanjutnya Ada Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Kepada Bapak Makmun Murot Sudah pulang Karena sudah pulang Dan sepertinya Memilih demo Di Monas Kita lanjut saja Lanjut saja Memang Duduk-duduk disini Tidak lebih penting Ketimbang BBM turun ya Biarkan Yang sisanya Yang memperjuangkan ya Kita disini aja Guyon-guyon ya Sambil nunggu macet Selanjutnya ada Mas Ramzi Mas Ramzi Mas Ramzi Mas Ramzi Monggo silahkan mas Kita kasih lucu-lucuan dikit Tapi jangan kayak di Indosiar Yang terlalu lama ya Waduh ngomong apaan nih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tanpa mengurangi rasa hormat Senior-senior Sesepu Semua yang ada disini Termasuk Tuan rumah Yang sedang hajat Sore hari ini Prof. Abdul Muti Terima kasih atas undangannya Sedikit saya udah baca Beberapa Isi dari buku ini Apa ya Perlu Kecermatan khusus Untuk bisa Tertawa Karena biasanya Kalau tetangga itu kan Kalau bercanda Tetangga sebelah Di sana Keramat raya Kalau bercanda Tapi kalau ini kan Kita perlu dengan Perlu dengan pemahaman Baru kita merasakan Kelucuannya Ini kita diajarin lucu Tapi suruh pinter Oke Tadi saya mikir gitu ya Aduh kalau gue dipanggil Ngomong apa ya lucu ya Tapi ada satu hal Yang sekiranya Saya mau bocorin Prof. izin Saya sering Apa Whatsappan sama beliau Ternyata Di setelah kesibukannya Yang luar biasa Kalau malem Jadi penonton setia saya Saya gak tau Kalau sambil nonton Kakinya gini-gini Apakah gak ya Jangan-jangan Gini-gini kakinya Beberapa waktu Yang lalu Saya lagi live Beliau kirim foto Itu kan Tuh Nyimak Saya balas Ganteng kan Oke Beberapa waktu yang lalu Ijin prof ini saya bocorin Karena saya anggap Ini lucu gitu ya Ini sebenarnya Rahasia kita berdua Jadi Beberapa waktu yang lalu Saya bikin lapangan bulu tangkis Depan rumah Ternyata Saya depan rumah Prof bikin Ada lapangan bulu tangkis Di sebelah rumah gitu Singkat cerita Saya sama Mas Heri Sama beberapa teman lain Akhirnya main Akhirnya main ke tempat Profesor Di daerah Pondok Cabe Pagi-pagi kita kesana Main lah Mana saya gak bawa kok Diomelin gitu kan Terus udah setelah Setelah main Kita sarapan Ngobrol-ngobrol Saya secara pribadi Banyak manfaat Yang bisa kita ambil Dari obrolan tersebut Terus Apa Setelah di jalan air Saya bilang Oh Profesor Whatsapp Mas Ramji Terima kasih Sudah berkenan main ke rumah Mohon maaf Jika ada kesalahan Dan hal-hal Yang tidak berkenan Waduh bahasanya Berat banget Terus saya balas Saya yang mengucapkan Terima kasih Prof Insya Allah Kapan waktu kita main Di rumah saya Itu Siap Dibalas sama Prof Mufti Siap 86 Sambil nyanyi dangdut Juga boleh Akhirnya saya balas Pake Apa Muldikun Tertawa Hahaha Terus dibalas lagi sama Prof Apalagi kalau ada Bang Haji Roma Bisa duet Waduh Terus saya balas lagi Ini saya gak Apa Saya gak nyangka ini balasannya Akhir saya balas kan Saya bercandain Bang Hajinya sibuk Yang ada Umi Elvi Sukaisi Itu balasan saya Dibalas lagi Boleh juga Mas Hahaha Udah Udah cukup Gue mau balas Apa lagi gitu ya Entah kalau bilang Umi Elvi sibuk Nanggin Bunda Rita Sugiarto Ini Hahaha Oke Itu aja Alhamdulillah Makasih Prof Bisa jadi bahan Buat saya Mudah-mudahan Apa buku ini Bisa bermanfaat Di Sela-sela Kesibukan Negara kita Apalagi besok Tahun politik Semua berbut kursi Kita berbut Hati yang tenang aja Supaya bisa Tertawa Terima kasih Prof Sukses Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tadi saya sempat khawatir Akan sampai jam 12 malam ini ya Tapi setelah saya lihat Di depan kok gak ada Mak esok imah Jadi kayaknya aman ini ya Cuma sebentar Kita selanjutnya saja Ketua Umum PP Nasyatul Aisyah Mbak Diyah Bospitar ini Monggo Ya Karena saya perempuan sendiri ya Mas Mukti ya Kuota 30% Pak Ahmad Basarah Kode ini Sebentar lagi kami muktamar Tahun ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Oh maaf saya rubah Ini seperti pidato kalau Pembukaan acara tanwir Jadi saya rubah sedikit Pak Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pak Abdul Muti Kemudian Pak Ahmad Basarah Pak Victor Pak Trio Dubes Mohon maaf Ya gak apa-apa Ya lucu-lucu Karena saya kehabisan bahan Pak Dubes Korea Selatan Kemudian Pak Dubes Ukraina Pak Mas Dubes Kalau ini mas meskipun Paling tua Mas Dubes Lebanon Romo Benny Romo Victor Dan semua Hadirin wal hadirot Yang dimuliakan Allah Seperti selat Jumat Jadi Pak Sekum ini Saya amat-amati Mungkin referensi Kelucuannya ada tiga Kalau misalnya salah Mohon dimaafkan Minal Aydin Wafa'idin Yang pertama Karena Beliau ini Sering membaca buku Tetapi saya khawatir Karena sering lucu Itu buku apa yang dibaca Apakah buku Atau makuntengnya kuntum Atau mungkin buku apa Sehingga referensi lucunya gak habis Yang kedua Itu kalau saya sempat ngobrol Dengan Pak Tam Hid Sekum PWM Jatim Itu sepertinya Pak Sekum ini Mas Sekum ini Suka mengamati-amati Gerak-gerik Kalau Bapak Ibu sekalian Mencermati Gerak-gerik beliau Ketika di depan itu Mesti mengamati Dan ada saja hal yang lucu saat itu Entah kursinya Entah Ini untung gak ada yang Belum ada yang di Komentari Karena nanti paling akhir ya Nah terus yang ketiga Itu mungkin karena Beliau suka jalan-jalan Jadi pernah Kemana-mana Beliau jalan terus Sampai saya yang mungkin muda ini Capek ya Waktu itu Religion for peace di Jerman Nah Tapi ada saja Dari jalan itu Ada saja Kelucuan yang beliau dapatkan Nah disitu Kemudian Kalau kami Anak-anak muda Muhammadiyah Mungkin saya yang kurang referensi lucunya Ini menjadi Bahan Oh berarti kalau mau lucu itu Lihat tinggungan sekitar Mas Dubes Mas Dubes Gak lucu ya Pak Sekum ini Mas Sekum ini juga Meruntuhkan Gelar bahwa Pendidik Atau Orang yang Fokus pada dunia pendidikan itu Kurang lucu Buktinya Ada Cagur ya Ada Deni Cagur Terus siapa? Ini pada Oh kelihatan gak lucu ini Karena gak ada yang kenal Cagur Siapa mas? Deni Cagur terus? Bu Endi Bu Endi Cagur terus? Narji 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 atau Naji? Narji Kakak ngadik ya Nah kurang satu Kenapa mereka bubar? Karena mereka belum Silatulahim pada Maha Gurunya Yang lucu Yakni Prof Abdul Muti Mungkin itu saja Ketidak lucuan saya Karena Kota 30% Maturnun Birumanitako Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mbak Dian Puspitarini Dari Nasi Atul Asia Selanjutnya Yang terakhir Untuk Komentar lucunya ya Dari Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Beri tepuk tangan Untuk Cak Nanto Ini Make-nya tinggi terus Enggak Apa Enggak Ini sama orang pendek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Mas Mukti Pak Dubes Mas Beni Dan Mas Ramsi Bang Basarah Kenapa saya pandangi bang Siapa tahu Jadi adik asuhnya besok Pertama bahwa Ketika baca buku ini Saya tidak heran Karena memang Tipe Mas Mukti Tapi menjadi lucu Di Muhammadiyah Saya kira menjadi satu hal yang aneh Ya Karena Dianggapnya orang Muhammadiyah selalu serius terus Tapi Sebenarnya Kalau lihat Baca buku ini Sebenarnya orang Semua orang yang baca Tersinggung Mas Pasti tersinggung Ada gambarnya Kusyakut Yang penting beda Tampil beda Ini sebenarnya Menyakitkan Tapi karena yang ngomong Mas Mukti Ya enggak Enggak ada yang berani Untung beliau Sekum Muhammadiyah Kalau enggak sekum Sudah di beredel Ini buku ini Yang Kedua Bagi saya Bedanya saya Dengan Mas Mukti Mas Mukti mungkin NU Yang di Muhammadiyah Karena kudus Saya NU banget Yang di Muhammadiyah Mas Jadi Kemana-mana Saya tetap dianggap NU Masuknya Karena Madura 90% Islam Maka agama saya Sama dengan Agama Mas Beni Iya Makanya saya masuk PDIP Mas Ya Kalau sudah diomongin Begini Melunjelas Ya Bang Basara Kurang jelas Berarti kan Jadi Saya melihat bahwa Kalau Mas Mukti Sering guyon Bahwa Kalau Mas Mukti Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Yang tidak Apa Mas Tidak Dikendaki Yang dilakukan Kalau saya Yang tidak Dikendaki Jadi Salah satu Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Yang tidak Dikendaki Itu saya Itu saya Mas Jadi Ya biasa Saja sih Sebenarnya Tapi kalau Sudah jadi Ketua Umum Siapa yang Mau berani Mas Semua patuh Kan Sebenarnya Kalau lihat buku ini Semua isinya Kritik Semuanya kritik Semuanya kritik Pedas Dan Menyakitkan Sebenarnya Tapi karena Dengan Guyon Tipe Mas Mukti Sekeras-keras Apapun yang Dikatakan Mas Mukti Pasti dianggap Sesuatu yang Hal yang Bermanfaat Walaupun Sangat Menyakitkan Walaupun Banyak pasti Diikuti Itu saya kira Menjadi Sehal yang penting Yang dilakukan Oleh kader-kader Muhammadiyah Jadi Kenapa Harus banyak Kader yang Begini Biar bisa Masuk ke Semuanya Mas Mukti Kalau kepatikan Walaupun ada Foto dipatikan Pasti tidak Diserbu kokap Ya kan Mas Kalau coba Saya kepatikan Sudah diserbu Itu Apalagi Sampai ke Israel Kepatikan saja Salaman Cium tangan Ya kamu Yang kebanyakan Israel Fotonya aja Yang gak disebar Dia Coba kau Sebar Selesai kau Muhammadiyahnya Jadi Teman-teman Buku ini Saya sangat Luar biasa Semoga Yang membaca Saya tidak Kalau Mas Ramsi Itu gak perlu lucu Mas Tapi yang paling penting Bisa meresapi Dan melaksanakan Semua Apa yang Di buku ini Tentang bahwa Bangsa ini Milik kita bersama Tidak hanya Menjadi milik Satu golongan Satu kelompok Satu agama Satu ras Tapi bangsa ini Dibangun dengan Kebersamaan Saya kira Saya kira itu Nasrud Minallah Fattung Korib Non Wal Kolami Wa Mayas Turun Albir Ruman Ittaka Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Alah Tepuk tangan untuk Cak Nanto Dari Pemimpinan pusat Pemuda Muhammadiyah Orang Madura Tapi ya Apa Yang tidak dikehendaki Iya Gak usah ngomong Mas Nanti Udah lucu Udah diberdiri Langsung saja Keselanjutnya ya Kita ke tanggapan lucu Dari yang Ampunya Yang punya bukunya ini Nah Ini yang Mungkin Ditunggu banyak orang Yang disini ya Langsung saja Kepada Pak Abdul Muhti Untuk memberikan Tanggapan-tanggapan lucunya Monggo Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum Wala Rasulillah La haula Wa la quwata Ila billah Amma ba'd Yang mulia Duta Besar Republik Indonesia Untuk Libanon His Excellency Hajrianto Yasin Tohari Juga Ketua PP Muhammadiyah Yang paling lucu Di antara yang lainnya His Excellency Fasil Duta Besar Ukraina Untuk Indonesia Dan sahabat saya Duta Besar Umar Hadi Dan para tokoh Yang hadir pada kesempatan ini Mas Ahmad Basarah Sahabat saya Dari PDI Perjuangan Sudah menang Tapi masih berjuang terus Kemudian Sahabat saya Pendeta Victor Saya pertama kali ketemu Pendeta Victor Ini di Birmingham Waktu itu Ada orang kok Pake jenggot Saya kira PKS Ternyata pendeta Saya kira PKS Waktu itu Ternyata pendeta Makanya kalau ada orang berjenggot Jangan langsung dipanggil Ya akhi Ya ukti Jangan Ternyata pendeta itu Romo Beni Sahabat saya yang luar biasa Tadi puisinya menghanyutkan betul Romo Beni Dan saya hadir di Ujian Disertasi beliau Doktor Romo Beni Sudsetio Dispanggil Yang amat terpelajar Ini gelarnya begitu Yang amat terpelajar Romo Beni Sudsetio Dan juga Tokoh yang hadir pada kesempatan ini Ada Profesor Yainuddin Maliki Kemudian Mas Arief Mas Pramono Kemudian Teman-teman dari Mas Ramsi Mas Ramsi juga sudah ngancam saya Ketika saya undang Kalau gak lucu Saya pulang duluan Padahal saya menonton Mas Ramsi Sama Soimah itu Sampai saya putuh Yang kadang-kadang Saya paham betul Karena durasinya Waktunya masih panjang Lucunya sudah habis Akhirnya cuma dipanjang-panjangin aja Lucunya itu Saya tahu Kalau orang itu lucunya habis itu Dari keliling matanya ketahuan Dan juga Teman-teman dari AMM Saya perlu menyebut Fauzan Amar Yang sering kali Menyuntek kelucuan saya Tapi sering gagal Jadi Karena lucunya Diafalkan Termasuk ketika Kemarin acara Di Batu Lemosyimin itu Mas Fauzan itu Maunya membuka dengan lucu Tapi dia gagal Kelihatan lucunya Diafalkan itu Dan semua yang hadir Terima kasih sekali Dan saya merasa Sangat terhormat Pada sore hari ini Bisa Melonsing buku Yang memang Diskusi judulnya Agak awal Agak panjang Dengan Azaki Yang memang Kalau saya disebut sebagai Tokoh Muhammadiyan Garis lucu Azaki ini Muhammadiyan yang sama sekali Tidak lucu Melucu pun orang Tidak tahu lucunya di mana Saya tentu merasa Bahwa buku ini Memang hanya kumpulan Dari berbagai Cerama yang betul Tadi Mas Jajir sampaikan Di berbagai forum Dan itu sebenarnya Juga atas permintaan Dari Pembaca Di Instagram saya Atau di Twitter Atau di Facebook Yang minta Dikompilasikan Sebenarnya Agak banyak jumlahnya Tetapi memang Dipilih 54 Itu karena Ya disesuaikan Dengan usia saya itu Kemudian juga Harganya Kata Mas Mas Zaki Juga dibuat 54 ribu 54 ribu Sehingga tadi Saya sampaikan Mas Basarah tadi Menyampaikan Akan membeli Seribu Mas Zaki Ini Benar ini Karena Wakil Ketua MPR Yang menyampaikan Ini langsung Habis ini Langsung Best seller lah Alhamdulillah Cuma karena ini Penerbit pemula Royalty nya mana Sedekah saja Gak apa-apa Hitung-hitung Kan saya tahu juga Sama-sama aktivis Kan tahu bagaimana Beratnya perjuangan Kan saya tahu juga Kemudian Tentu saja Saya menyampaikan Terima kasih kepada Yang sudah Membantu Yang meleot Ini Artis Apa Ilustrator Perempuan Dari Dari Muhammadiyah Yang memang Tidak banyak Di Muhammadiyah Ada Ilustrator Perempuan Siapa namanya Firja Dan ini Mahasiswa Muhammadiyah Malang Kemudian editornya Juga semuanya Anak-anak muda Termasuk salah satunya Anak saya juga Jadi sebagian Lucu saya Mbak Dia Juga terinspirasi Dari kelucuan Di dalam rumah Sebagian Sebagian dari kelucuan Di dalam rumah Dan kadang-kadang Memang kalau saya Melucu Itu karena Memang ada yang lucu Di rumah itu Nah Tentu saja Banyak sekali Yang saya harus Berterima kasih Terutama kepada Tentu saja Sekali lagi PP Muhammadiyah Yang telah memberikan Dukungan untuk acara ini Juga kepada TVMU Yang juga mendukung acara ini Dan oleh karena itu Maka Tadi Mas Jadri Menyampaikan Saya juga beberapa kali Ngisi di acara Di PDI Perjuangan Mas Jadri Lebih sering di PDI Daripada di Golkar Dan Pernah saya Mas Jadri Ini pernah Satu cerita Saya itu termasuk Orang yang sukses Karena bisa membuat Ibu Megha itu tertawa Ibu Megha ini kan Susah sekali tertawa Tapi saya bisa Membuat Ibu Megha tertawa Ketika saya ngaji Ramadan Di rumah dinasnya Mbak Puan Waktu itu masih Menteri Menko PMK Saya cerita Mengenai uang sial Jadi ceritanya Ada anggota DPR Gitu Kemudian istrinya Datang ke kantor DPR itu Ketika Istrinya datang Di ruang kerja Anggota DPR itu Suaminya sedang keluar Istrinya membuka Laci Meja kerja Dari anggota DPR itu Ketika membuka Laci itu Ditemukan Banyak sekali uang Istrinya kaget Banyak sekali uang Nah begitu Istrinya Suaminya Balik Istrinya kemudian Bilang Abang Saya mohon maaf Tadi pas abang keluar Saya buka Laci kerja abang Ini kok banyak sekali uang Ini uang apa bang Kok banyak sekali Dengan agak malu-malu Kemudian Sang suami ini Bilang mohon maaf Adinda Itu namanya Uang sial Kok uang sial Sudah saya sembunyikan Masih ketahuan juga Saya ingat Yang ketahuan 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 Mas Basara Masinton Itu kencang Padahal ini Pengajian Romantan Tapi Masinton Itu Kristen Ikut ngaji Juga Cuma yang dia ingat Saya Termasuk Pak Menteri Hasona Itu kalau ketemu Saya Bagaimana Ustadz Bagaimana Ustadz Apakah masih Ada uang sial Lagi Jadi sampai sekarang Pak Hasona Itu masih ingat Juga Mas Basara Jadi Akhirnya Kemudian Setelah itu Karena saya Itu lucu Maka kemudian Diundang lagi Ustadz Dari PP Muhammadiyah Mas Jadri Diundang lagi Kemudian Ketika diundang Gak ada lucunya Sehingga Diprotes Kok gak seperti Yang kemarin Ustadz Jadi Rupanya Memang Jadi kalau kita Ngisi yang serius-serius Terutama di partai Memang kurang Tapi kalau lucu Yang diingat Memang lucunya Itu Sehingga karena itu Kadang-kadang lucu Itu spontan Betul tadi Mbak Diyah Sehingga Saya kadang-kadang Sebagian dari Dari anekdot itu Memang Cerita nyata Bukan Bukan imajinasi Misalnya soal Berdoa Dengan menyebut Nama banyak Tuhan Itu ekselensi Jadi Saya Mas Sumar Sempat ke Finland Mas Sumar Banyaknya Ponsori saya Termasuknya Ponsori saya Penelitian disertasi Kemudian Saya ngobrol Sambil makan malam Kemudian Sang diplomat ini Cerita Penerbangannya Sebagai diplomat Dari Eropa Ke Afrika Nah di tengah itu Terjadi turbulensi Yang luar biasa Karena ada turbulensi Kemudian dia takut Pesawat itu jatuh Sehingga dia doa Dengan menyebut Nama Tuhan Semua agama Saya tanya Kenapa ekselensi Menyebut nama Tuhan Semua agama Ya siapa tahu Salah satu dari Tuhan itu Ada mengabulkan Doa saya Jadi Lumayan juga Ada bahan juga Itu cerita nyata Itu banyak guna Kemudian Ya cerita Romo itu Romo Beni Yang saya juga tulis disitu Kan saya lagi ngisi Apa Kajian Kajian berbuka puasa Di paroki Di Cumbaka Putih Itu ada seorang Romo Yang dia Tugasnya di Banten Ya di Banten Kemudian Romo ini sering Berkunjung dan bersahabat Dengan beberapa Kiai gitu Salah satu Kiai yang dikenal Garis keras Tapi Kiai ini Memang tidak banyak Bergaul dan tidak banyak Buku sehingga ketika Romo itu datang Ditanya Romo Kalau ke Kalau ke pesantren Bokoyang ngajak istrinya Ya nanti Kalau saya kesini Saya ngajak Sampai kesekian kali Gak ngajak juga Istrinya itu Gitu Romo ini gimana sih Katanya mengajak istri Kok sudah kesekian kali Istrinya gak ada Akhirnya kemudian Romo ini terserang Pak Kiai Romo itu Tidak berkeluarga Romo tidak menikah Jatah Romo Untuk Pak Kiai saja Jadi Jadi Itu cerita nyata Yang cerita ini Romo Insya Allah Hadisnya sohkeh Insya Allah Walaupun Saya ini tidak Ahli hadis Saya ini Ahli hadas Sehingga Sering kali ke kamar kecil Karena ahli hadas Nah cerita begini Masa menyinggung Nanto Enggak lah Ini memang cerita Orang cerdas itu Memang beda Yang kesesatnya Agak di bawah Nanto Sehingga Kalau ketemu Sama teman-teman Kristen juga Saya sering bercanda Mas Victor Ini paling-paling Apal Saya suka Canda-canda Begitu kan Sehingga Saya juga Saya Mengenalkan diri Begitu Mas Muti Asalnya dari mana Saya satu kampung Dengan Yesus Kok bisa Orang kudus Yesus kan orang kudus Saya orang kudus juga Jadi satu kampung Dengan Yesus Jadi Banyak lah Makanya kalau orang itu Yang saya ceritakan Sudah ada disitu Sudah ada disitu Jadi Walaupun memang Ketika nanti Dicampaikan oleh Mas Ram Belum tentu Kelucu aja Sama dengan saya Karena Mas Ram Bisa lucu Kalau ada Soimah Ada Soimah Itu kan Soimah Itu singkatan lain Dari Solat Istirahat Makan Soimah Isomah Ya Soimah Itu Solat Istirahat Makan Enggak salah Yang Istirahat Solat Makan Itu Isomah Kalau N Jadi Isomaro Istirahat Solat Makan Dan Rokok Kayaknya Saya tetap Paling lucu Di antara yang lain Karena itu Sekali lagi Terima kasih Dan Ini memang Kita Yang cari Momen hari ini Kebetulan juga Azaki juga Karena awalnya Saya usulkan besok Tapi gak bisa Terus kita usulkan hari ini Kenapa hari ini Mas Mas Victor Itu bukan karena Ini hari baik Katowiknya Panjang Ini kebetulan Juga tanggal Sembilan Bulan Sembilan Juga Jadi Ini otak Adik Gadok Tapi Tidak ada Hubungannya Dengan Primbon Gak ada Nyari-yari Kebetulan Aja Nah Karena itu Maka Sekali lagi Terima kasih Dan Ternyata Memang Humor Itu Kalau kita Lihat Dalam Berbagai Kajian Antropologis Ya Maaf Mas Jadri Ini Bidangnya Mas Jadri Itu kan Bagian dari Cara orang Untuk Apa Membahagiakan Diri Sendir Membahagiakan Orang Lain Humor Juga Menjadi Bagian Dari Orang Melakukan Perlawanan Gusdur Itu kan Menerbitkan Buku Bukunya Gusdur Terberikan Tempo Itu judulnya Melawan Melalui Lelucon Dan Banyak Memang Humor-humor Gusdur Itu Yang Memang Lucu Kalau Tadi Pendeta Vektor Cerita Kemudian Nanto Cerita Mengenai Agama Gusdur Kan Juga Banyak Sekali Cerita Tentang Agama Dan Orang Tidak Tersinggung Karena Beliau Menyampaikannya Dengan Ketulusan Bukan Bermaksud Untuk Mencelah Atau Merendahkan Orang Lain Sehingga Dan Orang Indonesia Itu Eksilensi Fasil Itu Juga Memang Orang Indonesia Terkenal Juga Lucunya Jadi Segala Sesuatu Bisa Dijelaskan Dengan Cara Yang Lucu Ketika Ada Covid Itu Seorang Kawan Saya Seorang Profesor Tiba-tiba Mengirimkan Alhamdulillah Sekarang Istri Saya Punya Keterampilan Baru Sebagai Penjual Dia punya Kealian Kemarin Jual Kulkas Hari Ini Jadi Bisa Mencari Sisi Lucunya Berbagai Hal Itu Termasuk Kalau Ada Kenaikan BBM Ini Juga Ada Lucunya BBM Terus Singkatan Bolak Balik Munda Naik Melulu Pertamina Itu Singkatannya Ternyata Pertahun Minyak Naik Itu Pertamina Kemudian BBM Juga Barang-barang Menjadi Mahal Jadi Orang Indonesia Itu Itu Paling Pandai Membuat Singkatan Termasuk Politik Mas Basara Politik Itu Artinya Sudah Pol Masih Bisa Dota Katik Itu Politik Nah Polisi Itu Ada Singkatannya Juga Ada Yang Bilang Sudah Pol Masih Bisa Beraksi Tapi Ada Yang Bilang Juga Mohon Maaf Ini Bukan Berarti Saya Menjelek Ada Yang Bilan Juga Polisi Sudah Pol Masih Bisa Di Isi Kalau Sambu Itu Awalnya Pede Mas Awalnya Pede Karena Kakak Dia Rembo Karena Urut R Kemudian S Rembo Adiknya Sambu Begitu Begitu Ditangkap Polisi Juga Begitu Ditangkap Polisi Juga Jadilah Dia Sambat Sekarang Dia Sambat Melulu Ya Ternyata Akhirnya Jadi Begini Makanya Saya sempat Buat Cerita Juga Awal Tahun 90-an Ada Telenovela Kassandra Kemudian Akhir 90-an Ada Telenovela Tersanjung Agak Lama Juga Kemudian Akhir Ini Ada Telenovela Kesandung Kesandung Dengan Kisahnya Polisi Nembak Polisi Ceritanya Muter Dari Mulai Pembunuhan Sampai PS Ini Yusril Kayaknya Kalau open mic Saingannya Saya Ini Kalau open mic Kayaknya Yusril Ini SMS-nya Banyak Saya Ini Makanya Iya Kalau Saya Ikut Star of Comedy Saya yakin Saya tidak Terpilih Ya Karena Memang Tidak Kesana Tidak Yang Begini Sepuntan Yang Begini Sepuntan Oleh Karena Itu Maka Terima Kasih Dan Sekali Lagi Memang Ketika Mas Basara Saya WA Untuk Hadir Kesini Jawaban Beliau Langsung Saya Jawaban Ini Suatu Keajaiban Orang Mama Dia Kok Bikin Acara Lucu Tapi Karena Mas Jajri Saya Pede Karena Mas Jajri Sebenarnya Adalah Shehnya Lucu Jadi Shehnya Lucu Di Muhammad Itu Mas Jajri Dan Memang Melucu Menangkap Lucunya Mas Jajri Itu Agak Lama Karena Lucu Tingkat Tinggi Menangkapnya Agak Lama Lucu Tapi Menangkapnya Agak Lama Agak Lama Oleh Karena Itu Saya Sebut Di Kata Pengantar Itu Kalau Ada Yang Tidak Tertawa Itu Mungkin Karena Memang Tidak Paham Kelucuannya Atau Yang Kedua Gelombangnya Berbeda Kalau Gelombangnya Berbeda Enggak Bakal Nyambung Karena Melucu Itu Tertawanya Besok Pagi Oleh Karena Itu Terima Kasih Mudah-mudahan Buku Sederhana Ini Bisa Menjadi Bagian Dari Kita Bisa Punya Suasana Yang Berbeda Dalam Kehidupan Kita Itu Dan Ternyata Kita Ini Ternyata Semua Punya Sense Of Humor Punya Kelucuan Yang Sama Sebenarnya Saya Banyak Juga Disitu Cerita-cerita Mengenai NU Sebagian Itu Cerita By Request Misalnya Yang NU Sudah Mirip Muhammad Itu By Request Saya Datang Ke Acara Muktamar NU Kemudian Saya Share Foto Ketika Saya Share Foto Ada Yang Jabri Juknya Jadi Ada Juk NU Order Saya Juk Karena Di NU Sudah Dikenal Saya Ini Termasuk Muhammadiyin Garis Lucu Akhirnya Saya Mikir Apa Saya Datang Ke Muktamar Itu Nggak Ada Yang Rokok Jadi Tumben Saja Itu Acara NU Nggak Ada Yang Rokok Kemudian Berikutnya Semua Pidatonya Serius Sehingga Saya Kemudian Bikin Juk NU Sudah Seperti Muhammadiyah Karena Sudah Nggak Ada Yang Melucu Nggak Ada Yang Rokok Karena Seringkali Bedanya NU Sama Muhammadiyah Itu Merokok Dan Tidak Merokok Kalau Merokok Itu NU Kalau Tidak Merokok Itu Muhammadiyah Sampai Tulisan No Smoking Itu Oleh Banser Dibaca NU Smoking Soal Begini Juk Begini Mas Sumpar Tahu Karena Yang Sering Bila Begini Pak Asim Pak Asim Menukarjuk Termasuk Ketika Saya Jadi Naif Amir Ulhat Sama Beliau Saya Canda Kan Waktu Itu Kan Baru Selesai Pilpres Pak Asim Kalah Tapi Di Semua Yang Saya Kunjungi Itu Semuanya Alam Pak Asim Cium Tangan Saya Canda Pak Asim Kalau Pemilu Pilpres Kemarin Di Arab Saudi Mesti Pak Asim Yang Menang Beliau Ketawa Sampai Adanya Pak Asim Akhil Saya Cerita Menukarjuk Dengan Pak Lukman Hakim Sampai Pak Mustafa Akhil Itu Bila saya Mas Moti Kembali Ke NU Saja Padahal Saya Dari Kecil Mohamadiyah Kalau Kata Mas Musul Mohamadiyah Sejak Dari Sepirma Sehingga Ada Juk Pak Asim Yang Saya Saya Juga Sebut Disitu Ada Bupati Di Madura Begitu Itu Didemo Terus Sama Rakyatnya Akhirnya Dia mengadu Saya Didemo Terus Karena Saya Didakwa Ijasa Saya Itu Palsu Nah Kemudian Yang betul Bagaimana Waktu Saya Beli Kata Yang Jual Asli Ini Jogja Pak Asim Ini Jogja Pak Asim Itu Ya 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 Itu Kan Gusipul Saya Sanatnya Pak Asim Bukan Gusipul Jadi Beda Sanat Tapi Rowinya Sama Ramah Abdil Wakti Nah Karena Itu Maka Terima Kasih Ternyata Romo Beni Yang Katolik Pendeta Viktor Yang Kristen Ternyata Juga Bisa Kan Kemudian Bersama Kita Karena Kita Ini Sedang Menikmati Kebersamaan Dengan Dengan Kegembiraan Dan Salah Satunya Memang Buat Kita Menjadi Cara Adalah Humor Atau Atau Lucu Lucu Itu Karena Itu Maka Selamat Membaca Buku Guyon Maton Itu Sebagai Sudah Ada yang Order Katanya Nanti Saya Baca Kalau Saya Pengajian Walaupun Ada Sudah Seperti Fauzan Cuga Cerita Saya Kalau Saya Ngaji Mas Jadri Ada Berdiam Ada Anggota PP Yang Nyadet Lucu Saya Itu Nah Kemudian Dicampaikan Lucu Saya Itu Di Pengajian Setelah Rupanya Kemudian Disampaikan Tapi Enggak Lucu Akhirnya Beliau Tanya Mas Muti Lucunya Mas Muti Itu Waktu Disampaikan Itu Orang Ketawa Ketika Saya Enggak Ada Yang Tertawa Jadi Memang Melucu Ada Bakatnya Juga Karena Itu Autentik Kalau Melucu Dibuat Jadinya Tidak Lucu Mas Juri Itu Enggak Lucu Tapi Terima kasih Mas Juri Tadi Makan Siangnya Kebulinya Itu Dari Mas Juri Katanya Syukuran Komisaris Ya Gak Apa-apa 212 123 Yang Mending Komisaris Gak Apa-apa Nanti Yang Kritik Juga Datang Bawa Proposal Ini Otentik Otentik Robben Itu Pokoknya Catat Saja Yang Kritik Itu Mesti Bawa Proposal Sudah Ada Kan Betul Kan Makanya Orang Indonesia Lucu Makanya Kalau Dikritik Tenang Tenang Saja Makanya Nanto Ini Berat Juga Nanto Ini Banyak Yang Meminta Nanto Sahadat Saya Bilang Nanto Masih Puasa Pak Saya Bilang Cuma Puasanya Genda Papa Enggak Saya Gak Tahu Oleh Karena Sekali Lagi Terima Kasih Mudah Mudah Bermanfaat Dan Terima Kasih Juga Atas Doa Ini Ternyata Saya Sudah 54 Tahun Sudah 54 Tahun Ya Banyak Sudah Saya Capai Dan Saya Bersyukur Karena Ternyata Dengan Kita Ini Bergembira Itu saja Kita Kemudian Bisa Menjalin Kak Keraban Dan Persahabatan Saya Disini Juga Ada Pohon Yang Paling Baik Disitu Ada Pohon Yang Paling Baik Adalah Pohon Beringin Itu Pohon Yang Paling Baik Karena Beringin Itu Lambang Golkar Tapi PDI Disitu Juga Boleh Pasang Gambar Disitu Gak Ditolak Jadi Walaupun Caleg PDI Gambarnya Di Beringin Gak Disuruh Copot Wadah Sudah Jelas Beringin Itu Golkar Gitu Dan Boleh Juga Sapi Di Pohon Beringin Juga Boleh Walaupun Sudah Jelas Sapi Lambang PDI Gak Bapa Pohon Beringin Itu Pohon Yang Paling Baik Pohon Yang Paling Baik Ada Disitu Pohon Yang Paling Baik Itu Pohon Beringin Jadi Kalau Sekarang Gak Identik Dengan Beringin Itu Identik Dengan Sahabat Saya Doktor Tony Taharudin Ini Kan Sama Saya Di Ban Akritas Itu Diantara Kunci Saya Mimpin Rapat Itu Adalah Lucu Itu Yang Pak Doktor Tony Gak Bisa Menggantikan Saya Itu Lucunya Itu Kalau Ilmunya Jauh Di atas Saya Memimpin Rapat Yang Lucu Itu Mas Tony Gak Bisa Terima Kasih Mas Tony Sudah Datang Dan Sekali lagi Terima Kasih Tapi Mudah Terima Kasih Semuanya Mas Mas Victor Ini Baru Saja Pasang ring Mas Zajri Dan Menyempatkan Diri Hadir Karena Menghormati Acara Ini Dan Karena Kedekatan Saya Dengan Mas Victor Mas Victor Ini Saya Sering Sebut Kristen Muhammadiyah Karena Pernah Khutbah Khutbah Di Kereja Temanya Tentang Kiaji Ahmad Dahlan Saya Tahu Apakah Setelah Ada Masuk Muhammadiyah Saya Tahu Mas Victor Kawan Baik Saya Romo Beni Juga Luar Biasa Dimana Mana Saya Sering Bersama Dengan Romo Sering Juga Romo Beni Saya Guda Romo Kalau Ada Dumba Yang Cantik Apa Tidak Terguda Tapi Romo Bilang Enggak Sebagai Gembala Saya Setia Romo Sering Saya Guda Juga Termasuk Jumlah Sini Kantor Kanisius Itu Banyak Yang Disini Kawan Kawan Saya Dari KWI Romo Disini Itu Kan Suka Pelihara Burung Di Belakang Dekat PP Saya Sering Janda Romo Kok Burungnya Sekarang Makin Banyak Kawan 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 Saya Romo Yang Disini Alhamdulillah Dan Ya Semua Kalau Kita Akrab Tulus Tidak Bermaksud Untuk Merendahkan Satu Sama Lain Insyaallah Bercanda Kita Akan Diterima Dengan Baik Saya Kira Demikian Sekali Lagi Terima Zaki Jangan Lupa Beli Bukunya Gitu Zaki Ini Zaki Ini Apa Tokoh Penting Di balai IB Times Mas Umar Yang Sekarang Sudah Masuk Pada Top Berapa Di Online Itu Dan Inilah Zaki Tokoh Yang Memang Punya Pengaruh Penting Dan Terima Kasih Kepada Tim IB Times Yang Sudah Menerbitkan Buku Dalam Waktu Yang Tidak Terlalu Lama Terima Kasih Sekali Lagi Mohon Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya sepertinya Setelah ini Merenungkan Profesi Yang akan Saya Geluti Mana Pak Abdul Muti Lucu Boleh Tepuk Tangan Sekali Lagi Dan Ini Membuktikan Bahwa Memang Indonesia Memang Seharusnya Lebih Banyak Acara Acara Lawak Dan Komedi Agar Tidak Semuanya Dikit Dikit Tersinggung Tidak Semuanya Dikit Dikit Kok Semuanya Dikit Dikit Kok Wah Mencemo Di Somosa Di Somosa Di Somosa Saya tidak tahu itu Untuk Yang terakhir Kita Tutup Acara Sore Hari Ini Dengan Bacaan Alhamdulillah Secara Bersama Alhamdulillah Alhamdulillah Saya Yusri Farza Mohon Maaf Bila Ada Salah Salah Kata Pamit Undur Diri Bila Taufiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Poo Terima kasih.